Sampai jumpa di video selanjutnya. Alasannya begitu ya ibu-ibu. Jadi langsung lah kita itu nyetok yang namanya frozen food. Oh gitu dok? Betul. Hal yang simple ya? Simple-simple aja gitu kan. Karena waktu kita kan banyak ya dipakai buat ngepel, buat apa, buat jemur gitu. Nah ternyata bukan hanya saya yang punya kebiasaan seperti itu masyarakat pun juga. Tapi sebenarnya itu sehat atau enggak sih? Bener banget, bener banget. Dan apalagi di masa pandemi sekarang banyak orang yang work from home menyetok semua frozen food di rumah. Betul. Sebagai pengalaman pribadi dokter gimana? Betul. Makanya kalau pandemi itu jadinya seperti itu. Makanya kita itu sudah menghadirkan narasumber kita nih. Iya kan dokter Fanny. Spesialis bisiklinik kalau dokter Fanny. Apa kabar dok? Sehat. Banyak frozen food di rumah? Oh, sorry. Itu pertanyaannya bagus ya. Kalau banyak di rumah berarti sehat. Nah dok, ini tuh banyak fakta atau mitos yang beredar juga di masyarakat nih dok. Katanya nih dok yang namanya frozen food ini, gimana dokter Eklos? Nah bisa menurunkan daya tantu bukal dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Apalagi sekarang lagi pandemi nih dok. Benar? Fakta atau mitos dok? Nah itu sebenarnya mitos dok. Nah tetapi ada tetapinya. Nah jadi sebenarnya frozen food yang sekarang banyak beredar di pasaran yang si masyarakat sering banget beli, itu adalah makanan yang sudah diolah, kemudian dibekukan. Nah biasanya seperti itu memang tinggi gula dan garam, tinggi lemak jenuh. Nah memang kalau tinggi gula, kalau kita konsumsinya terlalu berlebihan, nah itulah yang bisa menekan sistem kekebalan tubuh. Tapi kalau makanan segar yang dibekukan, yang kadang kita suka beli itu makanan segar. Seperti apa dok? Contoh misalnya kayak ikan atau ayam yang memang ditaruh. Kalau di sini dok mungkin ada yang? Ini sepertinya tidak ada. Ini begini ya dok? Enggak. Oh iya ini ya. Ini kayak seperti ini kayak sayuran gitu ya. Sayuran. Atau kalau enggak seperti ikan atau ayam. Kita kan biasa kalau belum pakai suka taruh di freezer dibekukan. Di lemah es ya? Iya lemah es sebenarnya kandungan zat gisinya itu enggak berubah. Kalau dibekukan gitu dok. Kalaupun menurun hanya sedikit tapi enggak terlalu signifikan. Nah itu masih oke sebenarnya. Masih oke asal makanan yang segar ya? Iya. Asal makanan yang segar. Oke nah dok dok tadi juga sempat menyinggung nih ya dok ya. Kita agak loncat sedikit nih dok tadi menyinggung sedikit mengenai makanan frozen food ini tinggi gula dan juga garam. Jadi benar ya dok ya fakta atau mitos bahwa frozen food ini sebenarnya makanan yang tinggi garam dan juga tinggi lemak. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta dok? Fakta fakta. Fakta. Fakta jadi terutama yang tinggi lemak dan tinggi garam adalah makanan olahan yang dibekukan seperti yang ada di depan sini dok di depan kita gitu. Karena pengawetnya pun juga pakai garam ya dok ya. Benar banget gitu makanya rasanya enak gurih dan anak kecil juga pasti biasanya suka gitu. Jadi hati-hati makanya kalau kita membeli si frozen food ini sudah pasti harus membaca label kemasan di belakangnya itu dok. Jadi harus pilih makanan yang mengandung rendah gula, rendah garam, rendah lemak gitu supaya. Ada di belakangnya pasti ada dok di kemasannya. Ya dan biasanya di kemasannya itu tulisannya itu bukan cuma garam ya tapi juga ada natrium, sodium, kadang-kadang tulisannya gitu ya dok. Dan itu tuh adalah garam juga sebenarnya pemirsa ya. Oke dokter. Nah ini yang ketiga nih dokter. Apakah frozen food tidak disarankan bagi lansia ataupun anak kecil? Fakta atau mitos? Untuk dikonsumsi setiap hari karena hatanya tuh efeknya sangat buruk. Ini fakta atau mitos dok? Nah itu mitos dok. Mitos. Mitos. Kenapa dok? Nah jadi sebenarnya frozen foodnya apa dulu nih dan bagaimana yang kita konsumsinya seperti apa gitu. Makanya tadi seperti aku jelaskan ketika kita membeli frozen food kalau makanan segar yang dibekukan masih gak ada masalah karena kandungan gisinya tetap baik. Tetapi kalau frozen food yang memang olahan yang tinggi gula dan garam memang harus membaca dulu labelnya jangan terlalu berlebihan. Karena ketika kita konsumsi frozen food yang mengandung tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak dan biasanya cenderung makanan yang dibekukan seperti ini. Itu tinggi kalori dok. Gitu. Jadi kalau pada anak pasti atau gak hanya anak orang dewasa meningkatkan resiko obesitas. Dan juga penyakit penyerta lainnya seperti diabetes, darah tinggi, penyakit jantung gitu. Berarti fakta dong ya dok ya? Itu fakta kalau konsumsinya secara berlebihan. Fakta apa berarti gak bisa setiap hari ya dok ya? Iya. Nah dokter Alin, dokter Paddy. Di sini ada berbagai macam jenis makanan. Nah kita akan bahas mungkin satu persatu dok apa gisinya dari dokter Alin mungkin. Betul. Nah ini ada mantau nih dok. Bapau ya? Enak banget ya dok. Enggak ini mantau. Oh oke. Makanya bapau sih. Dok ini tuh mantau ya kan dok. Nah kalau misalnya kita lihat memang dia ini karbohidratnya tinggi ya dok. Benar. Gitu. Dan biasanya nih kalau misalnya frozen food biasa nih ya ibu-ibu. Ini mantau itu gampang banget. Biasanya cuma dipanasin doang di microwave. Satu menit terus udah langsung bisa dikonsumsi. Sangat praktis ya? Praktis banget gitu. Nah tapi gimana nih dok sebenarnya? Ini sehat apa enggak? Mantau ini kan pasti dari tepung ya dok gitu. Ini memang seluruhnya kandungannya dalamnya karbohidrat. Kalau memang mau praktis simpel ya pasti. Karena kan tinggal kita keluarin, tinggal dipanaskan langsung dimakan. Betul. Nah mungkin bisa ini sebagai sumber karbohidratnya. Tetapi kita tetap kombinasi dengan yang lainnya. Oh. Seperti kita dengan proteinnya. Mungkin mantau kan enak misalnya dimakan sama ayam. Sama ikan salmon. Atau sama ikan salmon gitu ya. Atau sama sayurnya gitu loh dok. Oke. Supaya mendapatkan si kandungan zat gisi yang lain. Gak hanya si karbohidrat saja gitu. Nah tadi ngomongin sayur nih dok. Ini juga ada nih unik nih ya dok. Ini biasanya juga ada di frozen food juga. Sering ya. Mungkin ya sangat sering didapat ya dok. Benar ini sering banget. Dan mudah didapat. Nah sebenarnya kan ini kan judulnya sayur juga ya dok. Tapi apakah sehat kalau misalnya di frozen food gitu. Di frozen. Sebenarnya kalau sayur kayak gini dok. Ini kan sebenarnya sayur dalam bentuk aslinya memang seperti ini. Tetapi dipotong-potong gitu. Kemudian dibekukan. Iya. Sebenarnya kalau dari sisi kandungan zat gisinya. Kalau makanan dibekukan tuh sebenarnya sama. Jadi gak mengalami penurunan. Oh. Nah si sayur seperti ini memang akan berubah kandungan zat gisinya atau menurun. Kalau kita panaskan terlalu tinggi suhunya gitu. Atau misalnya kita rebus. Mungkin terlalu lama kandungan zat gisinya biasanya larut ke dalam air. Oke. Oh gitu. Nah dok ini di Instagram. Di komunitas ibu-ibu tuh banyak banget dok yang ngajarin. Gimana caranya kita membuat frozen food secara homemade. Gitu dok. Kayak shomai nih shomai. Terus udah gitu nugget sosis. Itu tuh banyak banget dok sekarang di Instagram. Nah itu gimana ya dok ya caranya gimana. Apakah itu tuh sehat. Atau apakah ada caranya nih supaya kita membuat frozen food. Tapi dengan sehat. Gitu. Gimana tuh dok. Eits jangan jauh dulu dok. Sesat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Hidup Sehat. Yeay kembali lagi di Hidup Sehat TV One. Pepirsa. Masih semangat ya. Masih dong. Masih semangat dong. Karena aku masih punya banyak sekali pertanyaan. Gimana dok. Nah ini tadi nih dok pertanyaannya nih ya dok ya. Mengenai frozen food yang dibuat. Yang homemade. Yang ada di sekarang lagi viral banget nih di Instagram. Nah ini tuh gimana ya dok ya. Apakah itu tuh juga sehat gitu. Atau gimana caranya supaya kita bisa membuat dan tetap sehat. Sebenarnya kalau misalnya homemade tergantung ya. Misalnya yang dibuatnya tuh pakai bahannya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya membuat seperti ini nih. Makanan seperti ini. Banyak ya ibu-ibu kayak bikin siomai. Kemudian kayak bikin seperti otak-otak gitu. Nah itu boleh-boleh saja. Tapi yang pasti memang kalau mau di frozen. Sebenarnya harus tahu nih pada suhu berapa untuk menyimpan di dalam kulkasnya. Sebenarnya kalau yang makanan kemasan yang kita langsung beli. Sebenarnya kayak di packagingnya tuh suka banyak tulisannya harus disimpan pada suhu berapa. Oke di suhu berapa ya. Itu harus sesuai gitu. Nah biasanya untuk di bekukan tuh harus suhunya di bawah 5 derajat dok. Oh berarti fakta ya dok ya. Kalau misalnya frozen food itu harus kita perhatikan juga untuk menyimpan pada suhu yang dianjurkan. Fakta ya dok ya. Biasanya harus di bawah 5 derajat sih dok. Di bawah 5 derajat. Di bawah 5 derajat. Nah sama mungkin jangan terlalu kelamaan ya. Biasa kalau untuk frozen food sendiri mungkin bisa sekitar beberapa bulan. Mungkin sekitar 2 sampai 3 bulan gitu. Supaya menjaga kualitasnya kandungan zat gisinya supaya tetap baik. Wah berarti kita harus budaya kan membaca dulu nih ya kan. Membaca dulu sebelum menyimpan. Betul. Oke dokter. Selanjutnya. Mengenai frozen food. Apakah kalau misalnya kita masak apakah mengurangi juga gisinya frozen food ini atau gimana dok? Nah tergantung metode memasaknya dok. Wah gimana dok cara memasaknya nih dok. Supaya nutrisinya tuh tetap terjaga. Karena kan kalau konsumsi frozen food nutrisinya aja sebenarnya udah minim ya dok ya. Nah gimana supaya nutrisinya udah minim pun kita juga dapat gitu. Jadi kayak frozen food seperti ini gitu ya mungkin ada baiknya kalau kita mengolah. Mungkin karena kita tahu seperti maka seperti ini sudah mengandung tinggi lemak. Ya tinggi gula dan garam. Mungkin bisa mengolahnya dengan cara dikukus. Kemudian jangan digoreng mungkin dengan minyak yang terlalu kebanyakan gitu. Dan mengolah dengan suhu yang ketinggian. Seperti sayur-sayuran seperti ini tentu akan menurunkan atau mengurangi kandungan vitamin dan mineral di dalamnya gitu. Jadi apinya kecil aja tapi agak lebih lama gitu ya dok ya. Benar. Jadi suhunya jangan terlalu tinggi. Kalau tanyaan ibu-ibu mau masak ya. Ya tips tips untuk ibu-ibu mau masak. Tapi sebenarnya bukan cuma juga apa yang dinotiskan adalah bukan cuma frozen food. Dan frozen food sebenarnya aman-aman juga. Tapi tergantung juga apa ya jenisnya. Jenisnya yang di frozen food ya dokter ya? Ya. Jadi setiap kali membeli frozen food sudah pasti harus membaca label makanan di kemasan dok. Itu udah pasti. Jadi harus pilih yang rendah gula, rendah garam dan juga rendah lemak jenuh. Jadi jangan yang terlalu tinggi. Karena kalau tinggi akan meningkatkan resiko darah tinggi, diabetes, obesitas dok. Nah itu juga ada fakta atau mitos nih dok. Apakah orang-orang yang dengan penyakit ya kan. Penyakit serius, penyakit penyerta. Itu tidak boleh mengkonsumsi frozen food nih dok. Itu fakta atau mitos dok? Nah itu mitos dok. Jadi kembali lagi. Kalau konsumsinya tidak berlebihan itu tidak ada masalah. Makanya balik lagi harus baca. Jadi setiap kali membeli sesuatu harus baca label kemasan yang ada di belakangnya. Karena bahaya juga kalau misalnya orang hipertensi terus makan nih sosis banyak. Atau yang tinggi garam dan sebagainya. Tinggi garam. Tensinya naik tuh ya dok ya. Jadi harus tahu rekomendasinya. Bener. Yang aman memang frozen food. Kalau dengan penyakit ya penyerta yang aman memang frozen foodnya dari makanan segar kemudian dibekukan itu yang aman dok. Kalau yang sudah makanan olahan memang cenderung tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Itu yang berbahaya kalau dikonsumsi kalau ada penyakit gitu. Nah dok, terakhir dok. Terakhir secepat aja dok. Tips nih buat kita-kita nih yang mau mengkonsumsi frozen food. Silahkan dok. Bagi yang ingin mengkonsumsi frozen food silahkan. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih frozen food dengan kandungan nutrisi yang baik. Jadi harus perhatikan label makanan di kemasannya. Pilih yang rendah gula, garam, dan lemak. Oke. Berapa banyak? Gula maksimal 50 gram per hari atau sekitar 4 sendok makan. Oke. Kemudian garam 1 sendok teh atau 5 gram per hari. Oke. Dan lemak sendiri 67 gram atau sekitar 5 sendok makan minyak per hari. 5 sendok makan. Kemudian yang terakhir harus tahu cara penyimpanannya pada suhu berapa. Kemudian durasinya jangan terlalu lama gitu. Untuk menjaga kandungan zat visinya tetap baik. Luar biasa. Menarik banget infonya. Luar biasa ya. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih. Sangat informatif. Iya dan juga semoga bermanfaat nih untuk kita semua yang lontot.